Assalamualaikum Youtube kembali lagi channel FanXCB kali ini adalah Kia IO generasi keempat alias skoda YB versi improvement Harga OTL Jakarta untuk mobil ini adalah 286,5 juta rupiah untuk transmisi Matic kalau mau ambil transmisi manual itu harganya 15 juta rupiah lebih murah dibandingkan ini ada Minatu Pobi ini saya akan hubungi Mbak Gereza Wijaya yang nomor kontaknya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah untuk cat lamp yang versi improvement ini bagusnya sudah by beam LED dengan LED DL dengan betul kotak itu jauh lebih bagus dibandingkan versi awal awalnya itu yang masih menggunakan proyektor halogen, nah selain itu lampu sein sama cornering lampnya itu masih menggunakan buah lamp biasa ada lampu kabut depan poyektor LED juga dibawa dengan ring chrome jika mobil kia jaman now desain ke depannya itu memakai tiger nose begitu lah untuk bentuk kaca depannya untuk mesin jadi dia berkapasitas 1400 cc 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi dual continuously variable valve timing dengan outputnya sebesar 100 PS dan torsi 133 Nm menurut saya sih itu tenaga dan torsinya itu jauh lebih kecil dibandingkan Mazda 2 ataupun Honda Jazz sayangnya mesin masih warna dasar nah itu module ABS nya mumpet di belakang situ begitu juga kap mesin dan gak ada produknya juga dan mesin ini disarankan kalau ada depan unit mobil yang saya define ini berwarna most yellow yang menjadi warna favoritnya saya untuk kialio ini untuk velg berukuran 17 inci naik 2 inci dibandingkan versi awal-awal dengan profil band 205-45 R17 mereka adalah Continental Conti Sport Kontek 5 dan depan pakai cakram dengan suspensi depan make present strut kaca spion sewarna bodi dengan lampu sain LED door handle sewarna bodi dengan model tarik nah ada akses smart key model tombol di sisi pintu punggung mudi yuk kita lihat interiornya sayangnya untuk bahan dotin untuk kialio generasi keempat ini masih full plastik gak ada bahan soft touch sama sekali seperti yang ada di mazda 2 yang sudah saya bikin video in depth turnnya seandainya kalau ada bahan soft touch ya minimal di bagian tengah atau di armless itu pasti bakal lebih mewah lagi di bawahnya ada speaker tebal potol sama door pocket sementara di atasnya ada pengaturan kaca spion dan air trick track kunci dendela dan pengaturan jendela yang auto hanya di sisi driver dan 2 handle saver di atas ini ada twitter transmisi otomatis 2 pedal dengan footrest di bawah sini ada tuas pemuka cup mesin ada pengaturan ketinggian lampu utama ada pengaturan dimer finishing list king ac ada list piano black tapi sayangnya ini masih list kering ya untuk bandar sport standar hal plastik ini merupakan instrument custom nya nah di tengah instrument custom ada layar mid burukeran 4,2 inci yang masih menggunakan layar monochrome ya dengan individual door warning juga steel nya tiga palang dibawati dengan kulit dengan sport grip di 10 dan 2 ada air back di sisi pengumudi nah air back untuk Kia Rio ini ada dua ya di pengumudi steel di sebelah kanan ada pengaturan mid sedangkan di sebelah kiri ada pengaturan audio dengan bluetooth telepon dan voice control tapi sayangnya Kia Rio ini belum dapat cruise control di sebelah kanan ada pengaturan lampu C lampu utama lampu kabut depan yang canggihnya lampu utamanya sudah auto sedangkan di sebelah kiri ada pengaturan Wi-Fi yang sudah auto yang bisa anda atur untuk pengaturan setir manual dengan teks luas ini tapi lengkap tilt dan telescopic di sini ada push button ignition nah push button ignition dan smart gearless entry nya itu baru yang untuk versi improvement kalau yang versi awal-awal itu masih menggunakan kunci biasa head unit sudah terintegrasi atau kia disebut juga dengan kia uvo dengan layar sentuh bukuran 7 inci input usb aux in ipod bluetooth navigasi epoca play android auto dan memiliki 6 buah speaker di tengah sini ada tombol hazard ada pengunci pintu yang sudah elektrik ac sudah single zone otomatis ya itu jauh lebih bagus dibandingkan versi awal-awal itu yang masih pengaturannya manual nah by the way layout pengaturan ac ini mengingatkan saya pada stick ps ada 2 tempat penyimpanan ada di level atas sama level bawah di tengahnya ada power outlet sama ada port aux dan port USB transmisi otomatis 6 speed naik 2 gigi dibandingkan versi awal-awal dengan model tiptronic tapi sayangnya gak ada pero shift seperti yang ada di toyota yaris dan mazda 2 nah finishing di sekeliling konsol tengahnya itu bahannya piano black tapi sekali lagi ini masih di sticker-in ya part weight model idualic dengan jungsifal ada 2 buah cup holder amnes kulit dengan di stitching oh iya amnesnya bisa anda maju mundurkan tergantung postul tubuh anda ini bisa diangkat yang bisa mengakses ke konsol tengah yang cantiknya ada bahan sinis budo di bawahnya untuk jok bahannya fabric warna hitam dengan rear stitching warna silver seat belt untuk bagu depan dengan head gesture hand grip model detract kesan visor sisi penumpang depan lengkap dengan kaca, card load dan lampu yang harus dinyalakan tepisah review mirror manual dengan night view ada tempat pinang kacamata ada lampu kabin untuk bangku depan yang masih mengangkat halogen nah setelah ini untuk kelontoh sunroof nah sunroofnya ada di atas sini nah sunroofnya ini bisa difentrikasikan bisa dibuka tutup nah kalau sinyal matanya tidak meninaik dalam kabin anda bisa tutup sunroofnya dengan shade ini sun visor di sisi pengumudi lengkap dengan cut holder kaca dan lampu yang harus dinyalakan tepisah ada ebek di sisi pengumpang depan nah bahan dashboard tengah ini silver dock 2 clock box standar boost of opening ini layout dari door teamnya oke yuk kita balik ke bangku belakang pengaturan bangku pengumpiningnya manual lengkap dengan headrested kedua sini atau semuka tanking mesin doting di belakang sebenarnya kayak di pintu depan dibawahnya ada speaker sama tempat botol sementara di atasnya ada door handle saver dan pengaturan jendela judul di bangku belakang kalau orang kaki lega begini boleh orang kepalanya tapi tidak selega honda jazz yang menjadi rival terberatnya ada tempat pingpanan pocket di belakang bangku pengumpang depan aja kalau di sisi pengumpining itu tidak ada tidak ada ventilasi AC tapi bawahnya ada port USB untuk charging hmm tidak ke depan tapi ada tonjelannya yang tidak terlalu tinggi-tinggi amat sih inilah pelapakan dashboard dari Kia di organasi keempat di atas sini ada lampu kabin hand grip to bangku belakang modern re-track seatbelt to bangku belakang sudah tertutup cover headrest untuk bangku belakang yang disebut tiga-tingganya termasuk di bangku tengah tapi sayangnya bangku belakangnya belum dapat armless sayangnya bangku belakang Tukia Yoni belum dapat ISOFIX pelipatan bangku belakangnya itu 60-40 oke yuk kita balik ke bagas cara melipat bangku belakangnya tinggal tarik tuas yang berada di sebelah headrest nah kayak gini ini versi 40-nya sayangnya pelipatan bangku belakangnya itu gak rata ya kenapa? karena ada tanjakannya yang lumayan tinggi yang belakang cekam juga dengan suspensi belakang torsion beam tuh design stop-lamp untuk versi improve menu ini lampu remnya itu sudah LED itu jauh lebih bagus dibanding ke versi awal oleh itu yang lampu belakangnya itu masih full bohlam ada reflektor pakai sensor belakang dua titik ada kamera mundur ada wiper belakang defogel belakang high mount stop-lamp dan short pole antena nah kalau mau buka pintu bagasi tinggal pecah tombol elektrik yang berada di bawah logo kia bagasinya hmm tebi yang luas sih tapi tidak seluas Toyota Yaris ataupun Honda Jazz nah kalau mau menambah ruang bagasi lagi anda bisa melepas kagot cover dan melipat bangku belakang yang sudah ditunjukkan tadi di sebelah kiri ada tempat penimpanan kalau di sebelahnya ada kait di sebelah kanan ada lampu bagasi sedangkan di bawah lantai bagasi ada ban serep modanya fusai sama ada toolkit jadi selain dari belakangnya ada akses smart key di sisi pintu penumpang depan juga ini layout dari dashboardnya ada di sisi penumpang depan peraturan bangku penumpang depannya manual juga tapi minor set editor yang ada di sisi pengumudi oke demikian video indepto dari Kia IO generasi keempat alias kode YB versi improvement mohon maaf komisian ini ada kekurangan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum wabarakatuh goodbye teman-teman